Seorang pelajar tewas dan satu lainnya terluka usai terlibat duel dengan senjata tajam di Sukabumi, Jawa Barat. Ironisnya, aksi duel maut ini disiarkan secara langsung di media sosial. Inilah rekaman siaran langsung detik-detik duel maut antara dua kelompok pelajar di Caringin Sukabumi Kamis malam lalu. Empat pelajar saling baku hantam dengan senjata tajam, sementara belasan rekannya menonton, merekam hingga menyebar luaskan aksi tak terpuji tersebut. Nah, seorang pelajar tewas dan satu lainnya terluka. Siaran langsung duel maut itu pun berujung mestapa. Nyawa melayang sia-sia. Ibu korban bahkan pingsan saat jenazah korban tiba di rumah duka di kampung Cijengkol, Caringin. Isak Tangis juga mewarnai prosesi pemakaman korban yang masih berusia 16 tahun. Polisi segera tunut tangan, 15 remaja ditangkap, dua di antaranya adalah pelaku utama. Terungkap, kedua kelompok sebenarnya tidak memiliki masalah, namun terpicu saling ejek di media sosial. Di mana dua kelompok ini dari desa yang berbeda, namun dalam satu wilayah, yaitu di wilayah Caringin, Sukabumi. Di awalnya ada komunikasi lewat IG, kemudian ditentukan waktu dan tempat. Dan pada saat waktu dan tempat yang ditentukan, mereka bertemu, terjadilah perkalahian atau duel 2-2. Nasi sudah menjadi bubur. Belasan anak yang berhadapan dengan hukum, kini harus menghadapi ancaman kurungan 15 tahun penjara. Asam Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih.